Children Corner Assalamualaikum Selamat datang dalam program Children Corner Bersama kami Fala dan Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang ada di rumah Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah kita dapat berjumpa Kembali dalam program kesayangan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin Langsung saja yuk kita sapa teman-teman yang ada di studio Fala dan juga Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fakir kok tidak menjawab salam dari kakak? Jawab kok kak Tapi pelan tadi suaranya Oh seperti itu Maaf ya Fakir kakak tidak dengar Makanya kakak nanya tadi Mengapa Fakir tidak menjawab? Tenang aja kak Fakir jawab kok tadi Bagus tuh Membiasakan menjawab dan mengucapkan salam Suatu hal yang baik Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Salah satu amalan yang paling baik adalah mengucapkan salam Begini bunyi hadisnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka hamidun majid Wa an abdillah ibn amrin ibn al-as Radiyallahu anhu ma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Ayul islami khairun Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Amalan islam apakah yang paling baik itu? Beliau menjawab Engkau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan Dan mengucapkan salam kepada orang yang sudah dan belum engkau kenal Mutafakun alai Hadis Riwayat Bukhari nomor 12 dan Muslim nomor 39 Wah berarti dengan hanya mengucapkan salam Kita sudah melakukan amalan yang besar ya kak? Benar Fala Ada yang tahu tidak nih? Sebenarnya salam itu apa? Fala tahu kak Salam menurut Wikipedia adalah cara bagi seseorang Untuk secara sengaja mengkomunikasikan kesadaran Akan kehadiran orang lain Untuk menunjukkan perhatian Dan atau untuk menegaskan Atau menyarankan jenis hubungan Atau status sosial Antara individu atau kelompok orang yang berhubungan satu sama lain Uh hebat kefala Tau arti salam Kak Damar juga tahu satu hadis mengenai mengucap salam Tapi hanya artinya saja kak Tidak apa-apa Damar Damar mau membacakannya Ia kak Jadi teman-teman Dari Abu Hurairah Radia Allah Ta'ala Anhu Ia berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Kamu sekalian tidak akan masuk surga sebelum kamu sekalian beriman Dan kamu sekalian tidak akan beriman sebelum kamu saling mencintai Maukah kamu aku tunjukkan Suatu yang apabila kamu mengerjakannya Kamu akan saling mencintai Yaitu Sebarluaskan salam diantara kamu sekalian Pantas saja kak Ketika Faran mengucapkan salam kepada orang lain Hati Faran merasa tenang dan senang kak Alhamdulillah ya Sudah ada yang bisa merasakan dan menerapkan keistimewaan dari mengucapkan salam Nah semoga adik-adik yang lain juga sama ya Ada yang mau menambahkan lagi hadis mengenai mengucapkan salam Pakai kak Pakai kak Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Wa qaula sallallahu alaihi wa sallam Idhal takol musliman Akrabahumma ilallahi ta'ala Mandada abis salam Artinya Jika dua orang muslim bertemu Maka yang paling dekat kepada Allah ta'ala Adalah orang yang memulai salam Jazakumullah asan al-jazah Fakih sudah menambahkan salah satu hadis mengenai salam Bagaimana kalau adik-adik membacakan ulang hadis yang telah Fakih bacakan Baik Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wa barik wa salim innaka hamidun majid Wa qaula sallallahu alaihi wa sallam Idhal takol musliman Akrabahumma ilallahi ta'ala Mandada abis salam Artinya Jika dua orang muslim bertemu Maka yang paling dekat kepada Allah ta'ala Adalah orang yang memulai salam Itu dia adik-adik Begitu istimewanya mengucapkan salam Oh iya adik-adik kan sering mengucapkan salam saat masuk masjid Masuk rumah Bertemu siapa saja di jalan Lalu adik-adik tahu tidak arti dari ucapan salam Assalamualaikum kan kak Saya tahu artinya Ayo coba artinya apa Assalamualaikum artinya adalah Semoga keselamatan terlimpah untukmu Betul tidak kak? Betul Lalu kalau arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa? Loh artinya ada beberapa juga ya kak? Tentu saja Kalau adik-adik hanya memberi salam Assalamualaikum saja Berarti adik-adik memberi doa keselamatan terlimpah untukmu Namun sebaiknya dibacakan secara lengkap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya adalah Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu Jadi ketika kita memberi salam Berarti kita menunjukkan orang yang kita beri salam itu ya? Betul Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Lengkap sekali ya kak Doa yang kita tunjukkan untuk orang yang kita berikan salam Tentu saja Maka dari itu Hadis yang kakak bacakan tadi menyatakan bahwa Mengucapkan salam adalah salah satu amalan yang paling baik Kak Adipin Sebenarnya mengucapkan salam itu wajib atau sunnah kak? Kakak jelaskan dulu ya Jadi memberikan salam untuk sesama umat muslim itu Adalah kalimat doa dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ketika memberi salam Artinya kita mendoakan sesama muslim Dengan kebaikan berupa keselamatan dunia akhirat Rahmat, dan juga segala bentuk keberkahan dari Allah SWT Hukum mengucapkan salam adalah sunnah Namun, bagi yang mendengarkannya Hukumnya menjadi wajib untuk menjawab salam Oh, seperti itu Jadi kalau mengucapkan salam, sunnah Dan wajib untuk menjawab salam Betul adik-adik Jawab salam dengan Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Yang artinya adalah Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah Serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian Oh iya adik-adik Sudah tahu penulisan salam bagaimana dalam beberapa bahasa? Nanti kakak jelaskan juga perkata ya Kalau pasti sih kak, tahu Teman-teman, tahu semua kan? Tahu dong Kakak akan tetap sampaikan ya Barangkali masih ada yang belum tahu Atau masih ada adik-adik kecil yang lagi belajar Untuk menuliskan Arab dengan benar Siap kak Bisa dilihat adik-adik Assalam artinya keselamatan Alaikum artinya Ala, atas atau untuk Kum, kalian Wa artinya dan Rahmatullah artinya rahmat Allah Barakatuh artinya keberkahannya Itulah arti dari perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedangkan cara penulisannya dalam bahasa latin Yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu dalam bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kemudian Arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam bahasa Inggris itu May, peace, mercy, and blessings of Allah be upon you Bagaimana? Sudah paham? Paham kak Nanti kalau libur dan pulang ke rumah mujib Mujib mau ajarkan ah kepada mujib Bagus itu Oh iya kak Ada makna dari kita mengucang salam loh Apa saja palah? Makna pertama adalah Bentuk saling mencintai dan menghormati Ketika memberi salam Kita memberikan doa Seperti yang telah dikatakan tadi Mendoakan kebaikan untuk sesama muslim Adalah bentuk dari mencintai dan menghormati mereka Makna kedua Yaitu merupakan bentuk beserah dirinya Kita sebagai manusia kepada Allah SWT Yang maha menguasai segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Yang terakhir Masih ingat gak Pak Ki? Ingat dong kak Yang terakhir adalah Memberikan rasa aman Dimana ketika seseorang memberi salam Secara tidak langsung Sebetulnya dia memberikan janji Bahwa Anda aman dari segala perlakuan negatifnya Baik berupa fisik atau lisan Dan menghormati harga diri juga hak hidup teman-teman Nah jadi Jangan lupa untuk memberi salam ya Jangan lupa dengan lengkapnya ya Ya teman-teman Karena salam salah satu bentuk Saling mencintai dan saling menghormati Seperti yang dikatakan kapal Kita juga dapat memperlatari silaturahmi kita ya Tentu saja Damar Jika kita ingin menjadi orang yang beriman juga Salah satunya adalah Dengan bersilaturahmi ya kak Betul Damar Abu Hurairah radiyallahu'an Berkata Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia memuliakan tamunya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi Selain itu juga Muji pernah dengar Kalau kita menjaga silaturahmi Kita bisa banyak rejeki katanya Betul tuh Ada hadis yang menyatakan tentang hal tersebut Ada yang tahu tidak? Fakit tahu kak Artinya Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi Wah ternyata dari hal sederhana yang kita lakukan Kita bisa lebih dekat dengan Allah Tergolong orang beriman Di lapangan rezeki Dan dipanjangkan umurnya Iya Jika kita pelajari satu persatu Dari salam saja kita sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan Karifin Jika ada orang yang tidak mau bersilaturahmi Apa yang kita lakukan? Hendaknya kita tetap menjaga silaturahmi Walaupun orang itu menolak Seperti direwayatkan Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW Dan berkata Ya Rasulullah Innali qarabatan Asiluhum Wayaqta'uni Wauhsinu ilayhim Wayusi'una ilayya Wa ahlumu anhum Wayajahluna alayya Faqal Lain kumta kama kulta Faqa'annama Tusifuhumul mall Wa la yazalu ma'aka Minallahi zahirun alayhim Ma dumta'ala dhalik Artinya Wahai Rasulullah Aku mempunyai kerabat Aku menyambung hubungan dengan mereka Akan tetapi mereka memutuskanku Aku berbuat baik kepada mereka Akan tetapi mereka berbuat buruk terhadapku Aku berlemah lembut kepada mereka Akan tetapi mereka kasar kepadaku Maka Nabi SAW bersabda Apabila engkau benar demikian Maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas Dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu Selama engkau berbuat demikian Oh seperti itu kak Iya Allah Ta'ala juga telah melarang kita Untuk memutus tali silaturahmi Seperti telah disebutkan dalam Quran Surah Ar-Rat Ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walladhina yankuduna ahdallahi min ba'di mithaqih Wa yakata'unama amarallahu bihi Ayyusala wa yusiduna fil ard Ula'ika lahumul la'natu wa lahum su'uddar Artinya Orang-orang yang merusak janji Allah Setelah diikrarkan dengan teguh Dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan Supaya dihubungkan Dan mengadakan kerusakan di bumi Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan Dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk Yakni Jahannam Selanjutnya kakak akan sampaikan Adab dalam mengucapkan salam kepada orang lain Perhatikan baik-baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak akan menyampaikan Bagaimana adab dalam mengucapkan salam kepada orang lain Yang pertama adalah Memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu Ketika berjumpa dengan orang lain Dan jangan menunggu orang lain mengucapkan salam kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua Mengucapkan salam dengan sigot syari'i Dan kalimat yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dianjurkan untuk mengucapkan dengan suara keras Agar bisa didengar orang yang kita jumpai atau orang lain Selanjutnya Setelah kita mengucapkan salam Maka kita dianjurkan pula untuk saling berjabat tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah baik Hal ini telah dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Apabila sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjumpa Maka mereka saling berjabat tangan Dan apabila mereka datang dari bepergian Mereka saling berpelukan Nah seperti itu adik-adik yang ada di rumah Jadi seperti yang dijelaskan dalam hadis Manusia paling utama di sisi Allah adalah Orang yang memulai salam atas mereka Adik-adik pasti pengen kan Manusia paling utama di sisi Allah Ucapkanlah salam dengan memulai duluan Tidak usah menunggu orang lain untuk mengucapkan salam Paham adik-adik? Paham pak Fala dan Faki juga harus paham ya Tentu kami paham pak Adik-adik jangan lupa untuk menerapkan semua yang kita bahas hari ini Baik pak Nah adik-adik kita cukupkan perjumpaan kita kali ini ya Adik-adik yang ada di rumah bagaimana pembahasan kita kali ini? Semoga dapat menambah wawasan adik-adik yang ada di rumah ya Terima kasih telah belajar bersama pada episode kali ini Dan jangan lupa terus saksikan program Children Corner Kakak Muhammad Arifin Adik-adik yang ada di video Falah dan Faki Adik-adik adalah cara bagi seseorang atau juga binatang Seperti dalam hadis berikut ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim Innaka hamidun majid Wa an abadillah ibn amrin ibn al-as Radiyallahu anhumma Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ayul islami khairun Qal tut'aimu ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif Mutafakkun alaih Artinya Dari Abdullah bin Amr bin al-as Radiyallahu anhumma Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amalan islam apakah yang paling baik itu? Beliau sallallahu alaihi wa sallam menjawab Engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan Dan mengucapkan salam kepada orang yang sudah dan belum engkau kenal Mutafakkun alaih Hadis riwayat Bukhari nomor 12 dan Muslim nomor 39 Salam juga adalah sebagai jembatan untuk menjalin silaturahmi loh adik-adik Jika kita menjalin silaturahmi kita dapat tergolong orang-orang beriman Adik-adik mau tidak menjadi golongan orang-orang yang beriman? Pasti mau ya? Makanya kita hendaknya selalu mengucapkan salam saat bertemu Agar silaturahmi kita dengan kerabat kita terjalin dengan baik Nah lanjut ke pengertian salam yang selalu kita ucapkan Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berarti semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu Selain itu kita juga membahas makna mengenai salam Makna pertama adalah bentuk saling mencintai dan menghormati Ketika memberi salam kita memberikan doa seperti yang telah dikatakan tadi Mendoakan kebaikan untuk sesama Muslim adalah bentuk dari mencintai dan menghormati mereka Makna yang kedua yaitu merupakan bentuk berserahnya diri kita sebagai manusia kepada Allah SWT Yang maha menguasai segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Makna yang ketiga adalah Memberikan rasa aman dimana ketika seseorang memberi salam secara tidak langsung Sebetulnya dia memberikan janji Bahwa Anda aman dari segala perlakuan negatifnya Baik berupa fisik Atau lisan Dan menghormati harga diri juga hak hidup Anda Pembahasan kita yang terakhir adalah Adab mengucapkan yang baik kepada orang lain Yang pertama adalah Memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang lain Kita dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu ketika berjumpa dengan orang lain Dan jangan menunggu orang lain mengucapkan salam kepada kita Pahala memulai salam lebih utama dibandingkan menjawab salam Namun tetap kita juga harus membalas salam dari orang yang mengucapkan salam Kedua, mengucapkan salam dengan sigot syar'i dan kalimat yang sempurna Kalimat salam yang paling utama dan sempurna adalah lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketiga, mengeraskan suara hingga kalimat salam didengar oleh orang lain Saat kita mengucapkan salam kepada orang lain Maka kita dianjurkan untuk mengucapkannya dengan suara keras Agar bisa didengar oleh orang yang kita jumpai atau orang lain Yang keempat Setelah kita mengucapkan salam, maka kita dianjurkan pula untuk saling berjabat tangan Hal ini telah dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW Sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Apabila sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjumpa Maka mereka saling berjabat tangan Dan apabila mereka datang dari bepergian, mereka saling berpelukan Nah, itu dia pembahasan kita adik-adik Semoga kita dapat selalu berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh